Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dengan buana 79 dimana pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2022 yang berhubungan dengan mengoperaskan paket program pengolah angka atau spreadsheet ya untuk paket program pengolah angka atau spreadsheet disini soalnya disini kalau kita lihat oke disini ada soal kasus ya kemudian sini ada tabel bantu jadi tabel bantu ini nanti akan kita gunakan sebagai sumber data untuk mengisi kolom-kolom tabel yang masih kosong yang ada di soal disini untuk tabel bantu sendiri adalah toko SMK bisa daftar harga dan persediaan barang dagang ini ada kode barangnya kemudian ada nama barangnya kemudian satuan barangnya ada harga satuan dan nilai persediaan awalnya Oke dari tabel bantu ini maka akan kita coba mengisi format isian ini soal pertama ini berkena dengan daftar penjualan barang dagang bulan Oktober 2021 jadi tabel bantu ini nanti akan kita buat ya kita buatkan di Excel juga kemudian setelah itu nanti akan kita gunakan untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini nah sesuai permintaan soal disini kita lihat untuk permintaan soalnya adalah buat tabel daftar penjualan barang dagang di atas dengan merapikan tampilan atau posisi judul di tengah-tengah tabel jadi kita di yang pertama disuruh membuat tabel daftar penjualan barang ya jadi kita buat tabel ini ya kita buat formatnya seperti ini kita buat formatnya seperti ini nah disini untuk mempercepat proses ya disini sudah saya buatkan bentuk tabelnya disini dengan format yang sudah rapi ya kita buat seperti pokoknya persis seperti yang ada di soal ini Oke setelah itu perintah kedua setelah ini sudah kalian buat perintah yang kedua disini buatlah tabel daftar barang pada sit yang berbeda artinya daftar tabel barang berarti tabel tabel bantu tadi ya yang ini silahkan kalian buat dengan format atau dibuat di sit yang berbeda disini untuk tabel daftar barang saya buatkan digit 1 jadi untuk mempercepat proses pengerjaan disini sudah sudah saya siapkan atau sudah saya buat terlebih dahulu silahkan kalian buat kira-kira seperti ini atau formatnya samakan dengan format yang ada di soal ini ada kode barang nama barang satuan harga satuan dan persediaan sini pun sudah saya sebutkan sinar kode barang nama barang satuan harga satuan dan persediaan oke setelah keduanya ini tabel keduanya kedua tabel daftar barang dan tabel daftar penjualan barang atau tabel daftar penjualan barang sudah kalian buat maka kita akan coba isi sesuai dengan perintah atau pertanyaan pertanyaan yang ada di tabel ini oke saya masuk ke sini ya ini adalah tabel daftar harga persediaan nah silahkan kalian kasih penamaan untuk daftar harga dan persediaan barang ini untuk mempermudah proses pengisian tabel daftar penjualan ini nanti ya jadi kita akan menggunakan rumus nanti untuk mengisi kolom-kolom itu dengan velok up sesuai dengan permintaan disini silahkan kalian kasih penamaan dengan cara kalian blok dulu tabelnya ya blok dari judul kode barang ini sampai ini terus kemudian ke bawah kemudian kasih penamaan di sebelah pojok kiri disini ya misalnya disini saya kasih nama tabel saya kasih penamaan tabel bantu oke seperti ini tabel under cross tabel bantu oke seperti ini ya jadi tabel ini sekali lagi saya kasih nama dengan tabel bantu oke diingat-ingat namanya tabel bantu oke setelah itu kita masuk ke tabel untuk daftar penjualan barang kita akan isi coba oke yang pertama ini yang 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 perintah yang pertama sudah kita laksanakan kemudian kedua ini juga sudah kita laksanakan oke sekarang kita masuk kolom yang perintah yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga isilah form yang kosong dengan menggunakan rumus velok up aritematika dan lain-lain untuk kolom kedua ketiga dan keenam oke berarti dua kolom dua kolom tiga dan kolom menurut kita akan gunakan atau kita akan isi dengan rumus yang sama yaitu dengan menggunakan velok up ya begini jadi nama barang ini akan kita isi atau kita akan ambil dari nama barang yang ada di tabel daftar harga ini berdasarkan kode barang tentunya ya berdasarkan kode barang jadi disini akan kita gunakan untuk sel kuncinya atau kolom kuncinya adalah kolom kode barang ini berarti yang ini baik rumusnya adalah sama dengan velok up ya velok up buka kurung kemudian klik disini untuk kolom kuncinya lalu tetik koma ya oke perhatikan tetik koma kalian sesuaikan dengan value nya ini look up value nya disini punya saya ini pemisahnya atau lock up value nya adalah titik koma jika laptop atau komputer yang kalian gunakan menggunakan koma maka silahkan gunakan koma kebetulan disini laptop yang saya gunakan disini untuk look up value nya adalah titik koma oke lalu sebutkan nama tabel daftar barang tadi oke disini saya akan mengambil nama barang ini ada di posisi kolom kedua oke dimana untuk tabel harga ini atau daftar harga ini tadi tabel ini saya kasih nama adalah tabel bantu sehingga disini kalian sebutkan oke jadi titik koma tadi tabel bantu sebutkan tabelnya tabel bantu ya under cross tabel bantu titik koma tadi di tabel bantu untuk nama barang ada di kolom kedua jadi titik koma 2 kemudian titik koma false atau false begini udah kalau sudah tutup kurung enter ya seperti itu oke lalu kalau sudah kita copy ke bawah ya seperti ini ya otomatis nama-nama barang akan masuk sesuai nama atau kode barangnya yang tidak terpakai ini ini hapus yang kosong ini ya dihapus ya gitu oke lalu kita ambil satuan atau mengisi kolom satuan perhatikan di kolom satuan disini satuan ada di kolom ketiga ada di kolom ketiga di tabel bantu ini oke jadi disini kalau saya klik tabel bantu ya ini tabel bantu berarti di tabel bantu ini untuk satuan itu ada di kolom ketiga oke berarti nanti akan kita ambil data satuan ini oke disini rumusnya masih sama ya sama dengan vlookup buka kurung oke kemudian klik sel kuncinya atau kolom kuncinya titik koma kemudian kalian sebutkan nama tabelnya tadi adalah tabel bantu kita akan mengambil data dari tabel bantu titik koma tadi untuk satuan yang ada di kolom ketiga jadi titik koma tiga titik koma false atau false enter ya seperti ini oke lalu kita copy ke bawah ya oke yang kosong-kosong ini silahkan di hapus ya lalu kemudian setelah ke kolom kolom dua kolom tiga kita tadi ngisi untuk harga pokok persatuannya kita harga pokok berarti kita mengambil yang ini harga satuan ini oke di harga satuan ini atau harga satuan ini ada di tabel bantu di 1 2 3 4 ada di kolom keempat jadi untuk harga satuan atau harga pokok ini ada di kolom keempat di tabel sel bantu berarti kita ambil ya sama dengan disini sama dengan vlookup oke buka kurung klik sel kuncinya oh sorry salah vlookup ya jadi dengan penulisan rumusnya sama dengan vlookup vlookup buka kurung klik sel kuncinya kemudian titik koma baru sebutkan tadi kita mau mengambil data dari tabel bantu ya tabel bantu titik koma tadi di tabel bantu itu untuk harga pokok persatuan atau harga ininya adalah kolom keempat oke kalau sudah titik koma false atau false enter ya ini harga satuannya ya oke yang ini kita hapus oke lalu kemudian setelah 2 3 dan 6 kita isi kita lihat perintah berikutnya oke berarti ini sudah kita isi sekarang kita masuk perintah berikutnya isilah kolom 5 dengan menggunakan rumus kombinasi vlookup dan aritematika oke kolom kelima berarti ini persediaan air oke jadi persediaan air ini akan kita coba cari dengan cara kita mengambil data di tabel bantu ini yaitu kolom persediaan di kolom persediaan ini dianggap persediaan awal jadi persediaan awal contohnya misalnya persediaan awal kemudian disini terjual 12 jadi kita akan cari persediaan airnya oke rumusnya berarti sama dengan vlookup buka kurung oke klik sel kuncinya oke kita ambil tadi untuk persediaan awalnya itu ada di tabel bantu kemudian titik koma oke di tabel bantu setelah itu tutup kurung dikurangi dengan jumlah terjual ya seperti ini ya jadi persediaan awal tadi yang ada di tabel bantu yang ada di kolom kelima kita ambil kemudian setelah ambil dikurangi dengan jumlah jumlah terjual sehingga ketumblah disini persediaan airnya adalah tiga oke kita copy ke bawah ya setelah itu ini kita hapus yang kosong ya itu untuk persediaan oke untuk perintah yang keempat selesai sekarang kita masuk perintah ke atau pertanyaan kelima isikan kolom ketujuh jika toko menjual barang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok oke jadi kita akan coba mencari keuntungan 25% dari harga pokoknya oke cara untuk mencari keuntungan 25% dari harga pokok ya berarti disini untuk harga jual persatuannya adalah sama dengan 25% dikalikan dengan harga jualnya disini ya harga pokoknya sorry harga pokoknya tutup porong ditambah dengan harga pokok itu sendiri oke sehingga didapatlah 18.750 oke kalau sudah kita copy ke bawah ini kita hapus yang kosong-kosong sehingga disini akan ketahuan untungnya disini ya harga pokok 15.000 dijual 18.750 berarti keuntungan disini adalah 3.750 oke perintah yang kelima selesai sekarang kita masuk untuk perintah atau pertanyaan yang keenam isikan kolom 8 dan 9 dengan rumus aromatika yang sesuai oke kolom 8 dan 9 sesuai isikan rumus yang sesuai disini oke total penjualan ini adalah didapat dari harga jualnya ini berarti sama dengan jumlah yang terjual ini dikalikan dengan jumlah harga jual persatuannya oke sehingga kita dapat 22.000 Rp225.000 oke kita copy ke bawah ya kalau sudah kita masuk yang labanya oke disini yang ini selesai berarti oke lengkapi jumlah 8 dan 9 per kelompok oh sorry yang kolom 9 belum selesai ya nah laba ini berarti kita akan mencari nilai harga terjual dikurangi dengan total penjualan berarti berarti ini rumusnya adalah sama dengan kemudian buka kurung jumlah terjual dikalikan dengan harga pokok barang oke tutup kurung dikurangi oh salah salah kebalik berarti jumlah terjual ini dikalikan dengan total penjualan eh sorry sorry jumlah terjual ini dikalikan dengan harga jualnya oke tutup kurung dikurangi dengan jumlah terjual dikalikan dengan harga pokok barangnya sehingga disini dapat labanya disini adalah Rp45.000 oke kita copy ke bawah seperti itu ya oke kemudian kita hapus ini yang kosong oke selanjutnya perintah terakhir adalah lengkapi jumlah 8 dan 9 per kelompok barang lengkapi jumlah jumlah berarti disini kita suruh ngitung jumlah oke kita buat jumlah oke jumlahkan disini untuk apa ini kol 8 dan 9 oke kita jumlahkan kolom 8 dan 9 dengan rumus sama dengan sum buka kurung ini kita jumlahkan kita sorot ya begini kemudian kita tutup kurung ini copy ke samping oke lalu sama ini pun kita coba buatkan jumlah seperti ini kita buat rata kanan ini kita jumlah sama dengan sum buka kurung ini kita sorot tutup kurung enter oke copy ke kanan lalu ini pun sama sama dengan sum buka kurung kita sorot ini tutup kurung enter kita sorot oh sorry ya selesai berarti oke untuk merapikan ini perintahnya untuk merapikan ini supaya ini keluar ada pemisahnya ini kita blok begini oke untuk membedakan nilainya ya seperti ini biar terbaca kemudian yang ini kita bikin rata tengah biar rapi ini pun sama jumlahnya kita rapikan ya oke untuk kolom barangnya sendiri yang ini sesuai dengan di soal tadi yang jumlah terjual ini kita kasih warna berbeda ya ya seperti ini berarti ini kita rapikan jumlah terjual berarti yang ini ya kita kasih warna berbeda ya kemudian yang ini sama kita kasih warna ini oke untuk A nya kita rata kanan ya kita blok ini dicetak tebal sesuaikan dengan yang di soal ya kemudian ini sama kita buat rata kanan kemudian kita tebalkan oke setelah itu selesai ya saya rasa selesai ini apakah di soal sudah sesuai oke untuk soal pertama selesai sekarang kita masuk soal kedua disini oke soal kedua disini ada daftar penjualan per minggu oke disini ini pun tabel ini ini sudah saya buatkan di sel ketiga sudah saya buatkan disini untuk daftar penjualan per minggu ya silahkan kalian buat dulu jadi untuk memperpendek tutorial makanya disini saya sudah siapkan dulu bentuk daftar tabelnya silahkan kalian buat setelah kalian buat oke disini perintahnya pertanyaannya adalah lengkapi tabel di atas buatkan diagram tabel buatkan diagram dari tabel di atas oke kita disuruh melengkapi disini oke sama halnya seperti tadi cara ini untuk nama barang kita ambilkan dari daftar barang ini bisa kita ambil dari daftar ini caranya bisa kalian copy atau menggunakan karena disini perintahnya tidak disuruh menggunakan rumus maka untuk nama barang ini kalian bisa ambil atau copy saja dari daftar penjualan ini kita copy aja dari sini atau dari tabel ini juga boleh kita copy dari sini ya begini oke karena perintahnya tidak menggunakan rumus kita copy saja dari sini ya seperti ini kita lebarkan oke lalu satuan satuan juga sama disini karena tidak diperintahkan untuk menggunakan rumus maka kalian untuk satuan ini bisa kita copy saja oke disini ada kesalahan berarti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ada 9 barang disini nama barang oh sorry 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 ini salah copy berarti gitu ini harusnya turun ke bawah ini sorry sorry enggak enggak begini salahnya oke kita copy per sheet aja biar enggak cakap-cakap copy begini oke kita masukkan disini ya kemudian ini pun kita copy oh kita copy berserta judulnya aja ya disini oke kita copy yang kedua balpoint seperti ini oke seperti ini oke ya setelah itu kalian copykan satuannya ya satuannya di copykan dari sini kita copy juga sama cara sama apa caranya sama seperti ini kita copy saja ya ya kemudian sini untuk KTK kita copy seperti ini lalu yang terakhir adalah untuk yang hukum pieces oke ya seperti ini oke selesai eh sorry oke setelah itu total penjualan ya total penjualan ini ini berarti kalian jumlahkan sini untuk minggu pertama minggu kedua dan seterusnya kita total dan menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung kita total begini ya ntar oke lalu kalian copy ke bawah ya ini yang kosong-kosong ini kalian hapus saja yang tidak ada itemnya disini oke selesai ya cukup mudah ini tinggal merapikan saja dicatat tebal atau dibesarkan seperti ini boleh oke oke untuk ini juga mau dikasih warna juga boleh ini atur-atur saja kira-kira rapi hasilnya dan bagus oke saya rasa untuk pertemuan kali ini membahas mengenai soal untuk spreadsheet selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih